Jikri ngajinya sampai kapan? Ngajinya, ngaji hafalnya sampai kapan? Dan tanya gitu? Iya sampai kapan? Kata ayah itu ya sampai kamu tua sampai kamu meninggal. Sekarang kita berdua Jikri. Kita panggilkan ayah kamu yuk. Ayah sini ya kebong ya. Sini ayah. Eh ayah belum kering ya. Pakai sarung ya bener. Sini ya. Ayo. Kita lihat ayah kembali mengenai Jikri dan ayahnya. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Muhammad asal Fiza Jikri. Saya berumur lima tahun. Saya asal dari Kuningan Jawa Barat. Saya sudah menghafal lima cuci. Saya menghafal Al-Quran karena saya ingin mengajak ayah anda ke surga. Kok bisa ya main escapator? Keseharian saya itu mengajak di SDIT Al-Fatah Lengkong. Kedekatan saya itu kurang sama Jikri. Jikri itu lebih dekat dengan ayahnya. Karena dari kecil, ayah Zikri itu selalu ikut dengan ayahnya mengantarkan paket. Pekerajaan saya saat ini kurir yang mana setiap hari suka mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Masih di wilayah Kuningan, Cerebon dan Majalengka. Momen yang nggak bisa dilupain ketika sama Zikri itu sebenarnya saya kan setiap hari. Emang dari Zikri umur 4 bulan sampai sekarang hampir 6 tahun. Tiap hari sama Zikri ikut bekerja dan berusaha. Jadi hampir setiap hari saya sama Zikri itu selalu bikin momen. Zikri itu anak yang soleh gitu terus dia adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada saya. Saya sayang mau sama ayah anda. Wah itu Zikri. Ini anak satu-satunya ya? Baru satu. Baru satu insya Allah nambah ya. Nanti do fitri katanya ya rencananya. Zikri kamu rambutnya pernah gondrong ya? Iya. Suka gondrong atau suka pendek rambutnya? Suka gondrong. Suka gondrong, kenapa suka gondrong? Nggak mau dipotong. Nggak mau dipotong. Tapi sekarang akhirnya dipotong kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Zikri mau nanya ke Irfan. Tadi bareng ayah pakai motor, mau kemana itu? Mengantar paket. Mengantar paket. Kalau bunda sehari-harinya ngapain bunda? Sekolah. Sekolah? Sekolah apa bunda? Kerja di sekolah, jadi guru. Guru apa? Guru bunda. Guru bunda. Ngajar? Ngajar di SDIT. SDIT. Sudah tetap atau masih honorer? Masih honorer. Masih honorer. Nah kalau ngantar paket bisa dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari pagi dari jam 7 sampai sore. Oke. Soalnya kan nganterin paket juga kan nggak mesti tiap hari kayak gitu. Mas ada pesanan baru? Kalau ada pesanan diambil sekalian sama Zikrinya ikut. Kebetulan kan bundanya di sekolah aja puluh day berangkat pagi pulang sore. Oh jadi Zikrinya bareng ayah? Sama ayah tiap hari gitu dibawa kesana kemarin gitu. Terus merojaannya kapan biasanya? Merojanya kalau nganterin paket kan kadang ramai kadang sepi ya. Kalau lagi sepinya mungkin kan di rumah manfaatin waktu kosong pakai meroja. Tapi kalau ada kiriman ya merojanya nanti lagi ngambil paket dulu. Kadang-kadang merojanya sambil di motor sambil bawa paket gitu. Oh gitu. Tapi berarti merojanya itu bisa dimanapun ya? Dimana aja iya. Tapi ini yang menakjubkan usia 5 tahun 5 jus. Mulai dari umur berapa? Mulai pertama kali itu diajaran ngaji ikro dulu dari umur 3 tahun setengah. Sama ayahnya. Jadi Zikrinya itu kan cara ngajarinya tuh baca Quran dulu. Habis baca umumnya sekarang Alimbron ayat 1. Besok tinggal Alimbron ayat 2. Sebelum ngaji Alimbron ayat 2. Berarti yang kemarin habis ngaji itu dihapalin dulu. Jadi ngaji dulu dihapalin, ngaji dihapalin. Sehingga akhirnya sekarang ya Alhamdulillah jadi bisa hafal juga tapi bisa baca Quran juga gitu. Jadi dari awal ikro ayah yang dampingin. Bundanya biar amat buat anak-anak lain. Ayah yang berusaha. Bunda yang mendoakan. Oh iya 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 iya. Yang lewat itu doa bundanya bukan ayahnya. Wah hebatnya. Kerjasama yang luar biasa ya. Tapi ayah ikhlas bundanya. Anak orang aja didampingin. Anak sendiri. Saya yang dampingin gitu. Enggak ikhlas Rido. Dunia akhirat. Masya Allah. Bunda ikut gak? Di rumah. Nah tanpa sepengetahuan ayah. Kita sambut. Booh. Ketawa lagi. Zikrinya ketawa. Mau ngomong apa ke bunda? Bunda mungkin lagi nonton coba. Bunda. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan Zikri. Karena doa ibu itu kepada anaknya sama dengan doa Rasulullah kepada umatnya. Kobul. Udah itu aja. Belikan yang terbaik buat Zikri. Mau ngomong apa ke Fikri? Mungkin di sela-sela kesibukan ayah. Mudah-mudahan tetap istiqobah untuk selalu membaca aluran sekaligus menghapalkannya. Sampai kapanpun. Pernah bilang sama saya tuh. Zikri ngajinya sampai kapan? Ngajinya, ngaji hafalnya sampai kapan? Ya nanya gitu. Sampai kapan? Kata ayah tuh ya sampai kamu tua sampai kamu meninggal. Masya Allah. Iya pernah nanya gitu ya? Iya. Jadi Zikri mau menghapalkannya sampai kapan? Sampai kapan mau menghapalkan kurannya? Sampai meninggal. Sampai meninggal. Bi, pertanyaan polos dari seorang anak dijawab dengan bijak oleh seorang ayah. Dan tertanam di hati anaknya. Akan menghafal aluran, mempertahankannya sampai meninggal. Anak adalah titipan. Titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun kesulitan seorang ayah. Apapun kesulitan seorang ibu. Tetap tidak punya alasan untuk mengabaikan amanah ini. Semakin seorang tua ikhlas dalam menjaga anaknya. Apalagi membawa Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Maka semakin Allah akan berkahi hidupnya. Ayah, Masya Allah luar biasa. Ini hadiah amanah sekaligus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah terima kasih ya. Zikri terima kasih ya. Peluk ayahnya. Peluk dong. Masya Allah baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya disini ya. dan jangan lupa subscribe channel youtube Hafiz Indonesia disini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.